Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Walau kekurangan grip dan top speed, Murphy Daly mengatakan Yamaha harus tetap tenang sebelum putaran Eropa. Menurutnya masih ada waktu untuk berbenah. Pabrikan lain sangat agresif dan telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik dalam hal kecepatan dan manajemen ban. Tapi kami harus terus maju, dan kami harus menunggu dan melihat apa yang terjadi di Mandalika. Kami harus memberikan diri kami waktu, setidaknya 2 atau 3 balapan. Setidaknya saya akan menunggu sampai balapan awal di Eropa sebelum kami harus panik. Mark Marquez berhasil finis kelima di MotoGP Qatar lalu. Sejak awal musim, putera Panama telah masuk dalam daftar unggulan kandidat gelar musim ini. Mulai dari Francisco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan Johan Mir. Tapi bagi Marquez, kini pastian ini mungkin lebih berbahaya. Bagnaia, Quartararo, dan Johan Mir. Tidak diketahui apakah mereka favorit atau tidak. Bagi saya, pastian ini hampir lebih berbahaya daripada Paul Espargaro. Pastian ini yang sudah menjalani balapan hebat tahun lalu. Hari ini ia terbang. Saat saya mengejarnya, ia melaju sangat cepat. Itu memberi saya perasaan yang sama ketika itu terjadi pada saya di Misano. Alberto Puig membela keputusan Mark Marquez yang mendadak berganti pilihan ban pada MotoGP Qatar lalu. Diketahui menjelang akhir balapan, Marquez mulai kehabisan ban. Banyak yang menyayangkan keputusan Marquez mengubah pilihan ban menjadi soft-soft di detik-detik terakhir jelang race dimulai. Namun demikian, Puig sama sekali tak menyesali keputusan Marquez. Saya pikir pilihan ban Mark sudah tepat. Dia pilih yang soft. Sayangnya, dia kehilangan sedikit grip di bagian depan. Dia memiliki karir yang cerdas, bijak, dan tahu apa yang dia perlukan. Dan dia tahu dalam situasi itu mencetak poin di posisi kelima adalah keputusan terbaik. Senada dengan Paul Espargaro yang sesumbar bahwa tidak hanya Marquez yang bisa menang dengan Honda. Alec Espargaro juga memberikan pernyataan yang sama. Marquez superior, saya tidak setuju. Kemarin saya mendengar pernyataan seorang jurnalis Spanyol yang sedikit mengganggu saya. Ia mengatakan bahwa Mark jauh lebih unggur dan tidak ada antusiasme. Ada antusiasme yang luar biasa. Bastian ini menang dengan Ducati, KTM kedua. Saudara saya ketiga dengan Honda. Keempat Aprilia saya. Suzuki terlihat sangat jelas setelah meningkat pesat dengan kecepatan Suzuki di track lurus Losair Qatar. Yang sudah mampu mengimbangi pabrikan lain yang memang unggul di kecepatan puncak. Namun masih ada beberapa masalah yang membuat Suzuki belum tampil maksimal. Saya menyadari bahwa saya mendapatkan masalah dari bagian belakang. Saya tidak mendapatkan grip yang saya harapkan. Saya sangat kesulitan sejak lap ke-10. Ada beberapa area di mana kami telah meningkat dan yang lainnya tidak begitu banyak. Satu area yang masih perlu kami tingkatkan saat ini adalah grip belakang. Pada MotoGP Qatar lalu, Remy Gardner sempat bertarung dengan Dovizioso dan Vinales. Sayangnya dalam usahanya untuk melewati mereka, Gardner merasa dirugikan oleh manuver rekannya sesama rugi Darin Binder. Di ujung palapan, Darin tiba-tiba bergendara yang dirasa cukup aneh. Saya rasa saya harus bertemu dengan Darin dan perlu berbicara dengannya. Ini benar-benar bukan palapan Moto3. Karena itu dia tidak harus membawa motor seperti monyet. Di satu sisi itu normal. Karena itu adalah palapan MotoGP pertamanya. Dan dia datang langsung dari Moto3 ke kelas MotoGP. Tapi saya harap itu akan sedikit lebih baik ke depannya. Diketahui masalah tekanan pan depan motor M1 Dovizioso sama dengan yang dialami Guartararo. Yaitu tekanan udara di pan depan meningkat yang menyebabkan cornering speed hilang. Bahkan untuk Dovizioso diperparah dengan pan belakang yang cepat habis. Pada awal palapan, saya harus kesulitan dengan peningkatan tekanan udara di pan depan. Akibatnya roda depan saya dua kali slip. Selain itu, pan belakang saya aus lebih cepat. Karena jika ada masalah dengan bagian depan dan tidak bisa pertahankan kecepatan meninggung seperti biasa. Kita harus mengimbanginya dengan pan belakang dalam posisi miring, yang menyebabkannya turun lebih cepat. Pekobak Naya mengungkapkan kekesalannya usai tampil apes di MotoGP Qatar lalu. Ia merasa perannya didukati selama sesi latihan bebas tidak bisa maksimal. Dan justru merasa malah seperti test rider yang cuma menguji bagaimana kemajuan Pesmoseti GCP22. Sampai FP2 saya seperti menjadi test rider. Padahal saya ini disini bukan untuk menjadi pembalap penguji, tapi untuk balapan dan memenangkan balapan. Mendengar hal itu, David Ardosi menjawab apa yang diperlukan Pak Naya. Kita perlu memahami dan mengkritik diri sendiri untuk memecahkan masalah. Saya pikir kami membuat kesalahan dan itu tidak bisa terjadi untuk kedua kalinya. Kami mempercayainya 100%. Ia akan menjadi pembalap kami selama 3 tahun ke depan. Jika kami memberinya apa yang pantas dia dapatkan. Ia akan menjadi yang terapas di setiap balapan. Itu salah kami, bukan Beko. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania! Terima kasih telah menonton video ini.